Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, selamat sahabat. Tak terasa mentari telah tenggelam di peraduannya. Konser-konser pujian yang telah dibawakan oleh Diuntlap Fekon Choir telah mengangkat hati kita kepada Tuhan dalam rangka perayaan anniversary yang ke-20. Dan saat ini sebelum saudara dan saya memasuki minggu pekerjaan kita, kita akan mendengarkan renungan tutup sahabat. Sebelumnya mari saudara dan saudari kita berdoa. Bapak di surga kami akan membuka lembaran firmanmu. Berfirmanlah kepada kami di petang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul yang saya ambil untuk renungan kita, renungan tutup sahabat, adalah lagu penghiburan dan kekuatan. Ayat yang saya pilih terdapat di dalam kejadian fasal 4, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Anak-anak Lamek, ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam di dalam kema dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Kejadian 4, ayat 20 dan 21. Sejak awal, Allah telah membuat dunia musik yang indah ini, yang olehnya kita mengangkat jiwa kita kepada alam. Dan nama Yabal disebutkan pertama kali. Yang pertama, sesudah orang yang berkema dan memelihara ternak, dan sebelum orang yang menjadi tukang besi dan tukang tembaga. Yabal dan Yubal adalah mewakili pengalaman orang-orang percaya sepanjang sejarah dunia ini. Yabal adalah orang yang diam di tenda sebagai seorang musafir, seorang pengembara menuju suatu tanah air. Sedangkan Yubal adalah seorang yang memainkan kecapi dan suling. Seorang pengembara pasti merasa letih, lelah, bahkan putus asa. Diperlukan lagu musik sebagai penyemangat, sebagai penghibur, sebagai kekuatan di dalam perjalanan pengembaraannya. Abraham, ketika Tuhan memanggil dia keluar dari Urkastim, menuju ke negeri yang ia tidak tahu. Abraham di dalam Ibrani 11 ayat 8-10, karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kema dengan Isaac dan Yaakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan, dan dibangun oleh alam. Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 20, tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nantinantikan dengan rindu. Pengalaman Mrs. White, seorang wanita Kristen yang setia, dalam pengalaman kehidupannya, dia tahu bahwa ada saat-saat di mana dia diberikan penghiburan atau kekuatan oleh surga, melalui malaikat-malaikat Tuhan yang bernyanyi bagi dia. Oleh sebab itu, Alan White senang dengan lagu There Are Angels Hovering Around. Salah satu lagu kesenangan beliau adalah What a Friend We Have in Jesus. Yesus sahabat yang terindah. Ada saat-saat dia harus sendirian. Ketika suaminya, James White, sudah meninggal, Alan White merasakan bahwa Yesus selalu menjadi temannya. Yesus sahabat terindah. Dan seterusnya. Pada suatu hari di bulan Februari tahun 1915, Alan White terjatuh di rumahnya, di Elmshaven, California. Hal ini membuat Alan White harus dirawat Hingga tanggal 16 Juli 1915, kondisinya terus menerus menurun. Hari itu Alan White memanggil keluarga dan staffnya. Kemudian mereka mengelilingi dia di tempat tidur dalam keadaan yang parah. Lalu mereka bernyanyi bersama-sama lagu In the Sweet, by and by, ada negeri yang amat senang. Alan White mengikuti menyanyikan lagu ini sekalipun dalam kondisi yang lemah hingga dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan beristirahat dengan tenang di dalam Tuhan. Menantikan pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemputnya. Dan pengharapan Mrs. White bersama kita sekalian sebagai pengembara-pengembara di tepi laut kaca seperti Musa dan Meriam menyanyikan lagu kemenangan di dalam keluaran fasa 15. Ketika mereka menyeberang laut tebrau, mereka menyanyikan nyanyian kemenangan. Dan Rasul Yohanes itu dalam kayalnya mengatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Dan bilangan namanya, pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Suatu hari kelak nanti, sebagai musafir-musafir, kita akan menyanyikan suatu nyanyian kemenangan, nyanyian Musa, dan nyanyian anak domba di tepi laut kaca. Itulah pengharapan saudara dan saya. Adalah doa dan pengharapan saya. Amen. Terima kasih telah menonton!